Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semua Kali ini saya Catur Sasongko akan Mempresentasikan mengenai soal dan pembahasan Yang ada dalam materi statistika Yang akan saya bahas adalah tentang Min, median, modus, percentile, varian, dan standar deviasi Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penebisalemba.com untuk mendapatkan soal dan pembahasan lainnya Kita mulai Kita masuk ke soalnya Bapak Budi ingin menjual rumahnya di tengah kota Karena ingin pindah ke pinggiran kota yang belum terlalu ramai Berikut ini adalah harga penawaran yang diterima Bapak Budi Dari 6 orang penawar Penawar pertama harga yang ditawarkan 500 juta rupiah Kemudian yang kedua 700 juta rupiah Yang ketiga 525 juta rupiah Yang keempat 600 juta rupiah Yang kelima 550 juta rupiah Dan yang terakhir 625 juta rupiah Diminta Yang pertama adalah Berapakah harga penawaran rata-rata yang diterima oleh Bapak Budi Atas rumah yang akan dijual olehnya Yang kedua Berapakah median dari penawaran harga beli rumah yang diterima oleh Bapak Budi Yang ketiga Berapakah varian dari harga penawaran yang diterima oleh Bapak Budi Yang keempat Berapakah standar deviasi dari harga penawaran yang diterima Bapak Budi Yang kelima Berapakah 75% dari harga penawaran yang diterima oleh Bapak Budi Berikut ini adalah jawaban soal dari nomor 1 Berapakah harga penawaran rata-rata yang diterima oleh Bapak Budi Harga penawaran rata-rata ini diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh penawaran yang diterima Dibagi dengan jumlah penawaran yang diterima Jadi 500 juta ditambah 700 juta ditambah 525 juta ditambah 600 juta dan ditambah 550 juta Serta ditambah 625 juta dibagi dengan 6 Maka kita peroleh 583.333.333 Jadi rata-rata penawaran yang diterima oleh Bapak Budi Atas rumahnya yang akan dijual adalah 583.330.333 Jawaban yang kedua adalah mencari berapa median dari harga penawaran yang diterima oleh Bapak Budi Angka yang pertama Kita urutkan terlebih dahulu penawaran harga yang diterima Bapak Budi dari yang paling rendah ke penawaran harga yang paling tinggi Sehingga menjadi seperti di bawah ini Jadi dari 500 juta sampai yang tertinggi adalah 700 juta Datanya di sini adalah data genap Maka mediannya adalah terletak di antara data ketiga dan data keempat Oleh karena itu data ketiga dan data keempat ini kita rata-ratakan Jadi mediannya adalah 550 juta itu data ketiga Ditambah 600 juta itu data keempat dibagi dengan 2 Sehingga median dari harga penawaran yang diterima adalah 575 juta rupiah Berikut adalah jawaban nomor 3 Yang ditanyakan berapakah varian dari harga penawaran yang diterima oleh Bapak Budi Nah saya akan menjelaskan menggunakan tabel berikut ini Yang pertama harga penawarannya tadi sudah saya urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi Dan berasal dari penawar siapa saja Nah dari harga penawaran ini kita rata-ratakan kita dapat X bar-nya atau min-nya Adalah 583.333.333 Kemudian lihat kolom X dikurangi X bar Masing-masing harga penawaran itu kita kurangkan dengan harga rata-ratanya Contohnya untuk penawar yang pertama Harga penawarannya 500 juta Kita kurangkan dengan 583 juta rupiah sekian Kita dapatkan 83.333.333 Kemudian dari penawar ketiga harga penawarannya 525 juta rupiah Kita kurangkan juga dengan rata-rata 583.333.333 Kita dapatkan minus 58.333.333 Kita lakukan yang sama untuk penawar 5, 4, 6, dan 2 Oke kemudian di kolom Hasil dari kolom X dikurangi X bar Itu kita kuadratkan Contoh di kolom pertama X dikurangi X bar-nya adalah minus 83.333.333 Kita kuadratkan menjadi Banyak sekali ya 6.944.440.000.000 Nah kita dapatkan itu Kita jumlakan semua X dikurangi X bar Kita dapat 27 sekian sekian Nah variannya adalah Sum yang 27 sekian sekian itu Kita bagi dengan Datanya ada 6 Kita kurangkan dengan 1 Maka kita dapat 5, 4, 1, 6, 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 7, 7, 7 Ini adalah variannya Kita lanjut ke jawaban soal nomor 4 Standar deviasi adalah akar 2 dari varian Maka standar deviasinya adalah 73.598.07 rupiah Kita berlanjut ke jawaban soal nomor 5 Ditanyakan dengan 75 percentile Untuk menjawab soal ini Langkah pertama adalah Kita mengurutkan terlebih dahulu Penawaran-penawaran yang diterima Bapak Budi Dari rumahnya yang akan dijual Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi Sehingga menjadi seperti di bawah ini Langkah berikutnya adalah Kita mencari 75 percentile Data yang ada Jadi rumusnya adalah LP Sama dengan N plus 1 Dikali P bagi 100 Karena ini 75 percentile Maka N-nya adalah jumlah data Data yang tersedia adalah 6 Seperti yang Anda lihat di tabel Jadi 6 plus 1 Dikali Karena ini 75 percentile Maka dikali 0,75 Dikali 75 perseratus Kita dapat hasilnya 5,25 Karena hasilnya tidak bulat Yaitu antara 5 dan 6 Maka kita akan melakukan interpolasi Jadi 5,25 ini adalah Data di yang 5 dan yang 6 Atau antara 625 juta Sampai dengan 700 juta Maka interpolasinya adalah 625 juta Ditambah 0,25 0,25 ini adalah 5,25 selisih 5 Jadi 0,25 Dikali Data ke-6 nya 700 juta Dikurangi dengan data ke-5 625 juta Maka didapat 643.750.000 rupiah Untuk 75 percentile Dengan demikian berakhir sudah Presentasi saya tentang soal dan pembahasan Dalam materi yang ada di statistik ini Jangan lupa mengunjungi E-learning.penerbitsalemba.com Kemudian dapatkan soal-soal dan pembahasan lengkap lainnya Terima kasih Mohon maaf atas segala kesalahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih